Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Di video kali Ping Li mau bahas tentang soal-soal campuran teman-teman Jadi soal kuantitatif campuran Jadi nanti macam-macam soalnya Oke langsung saja ya Nomor 1 2 buah bilangan jika dijumlahkan sama dengan 9 Dan jika dikalikan sama dengan 18 Berapakah bilangan yang terbesar antara bilangan-bilangan tersebut? Nah disini ya kita punya 2 bentuk persamaan ya teman-teman 2 bentuk persamaan Coba persamaan yang pertama dijumlahkan Berarti A ditambah B sama dengan 9 Ini persamaan yang pertama Lalu persamaan yang kedua itu dikalikan teman-teman Jadi A dikalikan B sama dengan 18 Nah Kak itu kok bisa A dan B Itu hanya permisalan teman-teman Boleh Pakai P dan Ki juga boleh Terus X sama Y juga boleh Atau nama mantan teman-teman juga boleh juga Enggak 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 Maling enak ya A, B Terus X, Y Bebas lah ya teman-teman Enggak usah bingung Nah disini saya punya kuncinya teman-teman Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sini Di perkalian Nah ini adalah kuncinya Ya Kunci Nah kuncinya itu ada di perkalian Nah maksud dari perkalian ini itu gimana? Teman-teman harus tahu maksudnya A kali B itu maksudnya apa? A itu siapa? B itu siapa? A dan B adalah faktor teman-teman Nah A dan B ini adalah faktor Faktor dari siapa? Faktor dari 18 Nah berarti kita harus mencari Faktor dari 18 itu berapa aja Kan gitu ya Faktor dari 18 yuk Kita mulai dari 1 1 kali berapa hasilnya 18? Berarti 18 2 2 kali berapa hasilnya 18? 2 kali 9 3 3 kali 6 Nah sekarang kita baru berpikir yang kedua Kalau kita jumlahkan Hasilnya harus 9 Coba kita jumlahkan yuk Nah Yang jumlahnya 9 mana? 6 Sama 3 ini Nah ini kan kalau kita jumlahkan kan 9 Cocok dengan persamaan pertama Otomatis nilainya A itu 3 Nilainya B itu 6 Nah sekarang pertanyaannya adalah Bilangan yang terbesar Yaitu 6 teman-teman Jadi jawabannya adalah Mana? B teman-teman Gampang banget kan? Oke semoga bisa dipahami ya Oh iya Sebelum lanjut Silahkan teman-teman lihat kolom deskripsi Penting itu Ada pemberitahuan penting Di kolom deskripsi lihat ya Ada sesuatu Oke Lanjut Halo teman-teman Ini nih Aku punya Kabar baik nih Kabar bagus buat teman-teman Ya Yang lagi mager ini di bulan puasa Daripada mager Mending Ikuti Tryout Akbar Dari Bisa CPNS Ingat ya 100% gratis Nah simulasi CAT nya Itu ada di tanggal 23 sampai 29 April teman-teman Ini lihat sendiri Nanti mendapatkan free akun VIP bagi 10 peringkat terbaik Nah caranya gabung bagaimana sih caranya gabung Follow instagram BisaCPNS.com Ini bisa dilihat Terus Tag ke teman-teman kalian Ya teman-teman ya Tiga orang lah Atau syukur-syukur lebih Oke Terus Caranya Register Nah ini daftar Daftar di portal BisaCPNS.com Silahkan teman-teman baca sendiri Nanti Jangan lupa gunakan kode voucher Pingli Ingat ya Kode voucher Pingli Oke Nah daripada mager Teman-teman mager Mending ikuti tryout akbar Dari BisaCPNS Oke Saya tunggu ya Di BisaCPNS Nomor 2 Bilangan yang setara Dengan 12,5% adalah Nah ini adalah merupakan pecahan istimewa ya teman-teman Pecahan istimewa Nah Jika teman-teman sering mengerjakan Ya sering latihan soal Pasti Soal-soal seperti ini dengan mudah dijawab ya teman-teman Tetapi Tahu konsepnya dulu Nah konsepnya dulu Nah untuk nanti Lebih Lebih banyak lagi Konsep pecahan istimewa Silahkan teman-teman daftarkan Diri teman-teman Di Bimbel CPNS Dari khusus TU Dari Pingli ya teman-teman Lihat di kolom deskripsi Ada WA admin Silahkan teman-teman tanya ke admin Biar lebih jelasnya ya Nanti admin bisa menjelaskan Oke Nah disini awalnya itu 100% teman-teman Nah awalnya 100% itu 1 Semuanya kita bagi 2 Ingat ya Semuanya Itu nanti kita bagi 2 Langsung aja Nanti kita bagi 2 terus ya teman-teman Kita bagi 2 terus Jadi 50% 100% kita bagi 2 kan dapatnya 50% Terus lanjut ini 1 kita bagi 2 dapatnya setengah Ini juga sama 25% Kita bagi 2 lagi dapatnya 1 per 4 Kita bagi 2 lagi 12,5% Kita bagi 2 1 per 8 Kita bagi 2 lagi 6,25% Dapatnya 1 per 16 Kita bagi 2 lagi belum puas Jadinya 3,125% Ini dapatnya 1,32 Nah sekarang lihat Pertanyaannya adalah 12,5% teman-teman Berarti berapa ini? 12,5% Nah bisa teman-teman lihat sendiri ya 1 per 8 Jadi jawabannya adalah D Nah inilah konsep dasarnya seperti ini Jika teman-teman lupa Awalilah dari 100% Nah awalnya dari sini teman-teman Oke Tidak usah bingung ya Lanjut soal berikutnya Nomor 3 Nilai rata-rata 5 siswa adalah 22 Bila nilai A, B, C, dan D Masing-masing 20, 25, 15, dan 25 Berapakah nilai A? Nah yang ditanyakan itu nilai yang kelima ya teman-teman Nah langsung saja saya menggunakan depingnya Oke depingnya Nah deping disini kita harus ambil patokan Patokannya Yang paling mudah yaitu 20 teman-teman Kita patokannya 20 ya Langsung kita jumlakan aja Kita ambil satuannya Berarti disini 0 Ditambah 5 Ya Dikurangi 5 Ditambah 5 Ditambah dengan X Yaitu bilangan yang E Atau langsung Gini aja yang E gitu aja Ditambah E Dibagi dengan Banyaknya bilangan kan ada 5 Sama dengan Satuan yang terakhir yaitu 2 Tinggal kita kali silang Kita hitung dulu ya Ini coret-coret Tinggal 5 ditambah E Sama dengan 5 kali 2 10 Pindah ruas Maka E sama dengan 10 dikurangi 5 5 ya teman-teman Nah setelah itu Kita gabungkan dengan Patokan tadi Nah ini E nya kan 5 Kita jumlakan dengan Patokannya tadi 20 Jadinya berapa nih teman-teman Nilai E Sama dengan 20 ditambah 5 Jadinya 25 Jadi jawabannya adalah E Jadi Ya kita Nanti hitungannya itu Ringan teman-teman Oke hitungannya ringan Kalau ketemu angka yang besar Nanti biar Kita Kita Buat angka kecil Caranya seperti ini teman-teman Nah untuk lebih detailnya Pingli tunggu di Bimbel Khusus Tiu ya Oke selanjutnya Nomor 4 Murid TK Anak hebat Berpiknik dengan bus Jumlah siswa perempuan Dua kali lebih banyak Dari siswa laki-laki Biaya persiswanya 9.000 Dan Jumlah Uang yang terkumpul Adalah 270.000 Berapakah jumlah Siswa laki-laki Yang ikut dalam Rekreasi tersebut Oke Nah disini kita punya Perempuan ya Perempuan sama dengan Dua kali laki-laki Nah jika nanti Yang ditanyakan laki-laki Berarti yang harus kita ganti Perempuannya ya teman-teman Nanti yang harus kita ganti Perempuannya Oke Nah disini Berarti perempuan Ditambah laki-laki Sama dengan 270.000 Kita bagi dengan 9.000 teman-teman Bagi dengan 9.000 ya Nah Karena yang ditanyakan laki-laki Maka yang kita ganti Itu p-nya Nah p-nya berapa ini Dua Tinggal kita substitusikan aja ke sini Jadi 2L Ditambah L Sama dengan Ini kita coret ya Jadinya 30 ya teman-teman Maka Kita jumlahkan 30L Sama 30L sih Sorry ya Jadi 3L Sama dengan 30 Maka Laki-lakinya 30 dibagi 3 10 teman-teman Ketemu Jawabannya adalah C Lanjut Nomor 5 Sebatang kayu Panjangnya 12 cm Ingat ya ini cm ya Dan akan dipotong-potong Menjadi bagian-bagian yang panjangnya 2 mm Berapakah Banyaknya potongan yang didapat Nah Di sini yang ditanyakan itu Banyak potongan Oke Banyak potongan 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 apa nih Potongan harga Itu nanti di aritematika sosial ya teman-teman Oke Banyak potongan itu didapat dari mana Nah Panjangnya kayu itu berapa sih Panjangnya kayu itu 12 cm Kita jadikan milimeter ya Jadi harus sinkron Ini cm Ini milimeter Jadi harus sinkron Jadinya 120 mm Kita bagi dengan 2 Dapatnya 60 Buah Ya Tetapi 60 Buah Jawabannya adalah D teman-teman Oke Saya ingatkan sekali lagi Buat teman-teman yang ingin Memperdalam TU CPNS nya Ya SKD Terutama TU nya Silahkan gabung di Bimbel Pingli ya teman-teman Untuk infonya Bisa cek di Instagram Pingli ya Ada di pojok kiri bawah Atau Langsung chat admin saja Tidak apa-apa Itu ada di kolom deskripsi Oke Kami tunggu Nomor 6 Suatu mobil Menempuh jarak 7 km Dalam 15 menit Berapakah rata-rata Jarak tempuh Mobil dalam 1 jam Nah Ini kita bisa menggunakan perbandingan ya Perbandingan Bisa kita menggunakan logika juga tidak masalah Boleh Bebas Ya Nah Sekarang 15 menit Itu dapat menempuh 7 km Nah sekarang kalau 1 jam 1 jam itu kan 60 menit Itu dapat menempuh X km Nah X km gini kan Nah sekarang Yang ditanyakan adalah X Maka X dibanding dengan 7 Sama dengan 60 Dibanding 15 Nah kita main coret aja 60 Dibagi 15 Dapatnya nanti 4 Ini dapatnya 1 ya Tinggal kali silang aja X sama dengan 7 x 4 28 km Oke Jawabannya adalah C teman-teman Nah Kak misalkan saya menggunakan logika Logikanya gimana Logikanya juga gampang kan Nah 15 menit Itu 7 km Kalau 1 jam Berarti gimana 15 menit Itu 7 km Nah ini 15 menit Agar menjadi 1 jam Harusnya Kita kali 4 Nanti kan dapatnya 60 menit kan Nah ini juga sama Berarti 7 juga harus Kita kalikan Dengan 4 Jadinya 60 menit 60 menit Itu dapatnya 28 km Oke Itu kalau kita pakai logika Ya teman-teman Nah Untuk mendapatkan Apatnya itu Kita harus pakai logika Nah Itu teman-teman Kalau kita pakai rumus Ya kita menggunakan perbandingan Bisa dipahami ya Bisa lah Oke lanjut Nomor 7 Perbandingan jari-jari Dua buah lingkaran Adalah 3 banding 2 Berapakah perbandingan Keliling Kedua lingkaran tersebut Nah Kita punya Dua buah jari-jari Yaitu 3 banding 2 Nah yang ditanyakan Adalah keliling Teman-teman Langsung aja Keliling pertama Dibanding keliling Kedua Sama dengan Tetap 3 banding 2 Jadi disini Tetap ya teman-teman Nah Kenapa kok seperti itu Nah gitu ya Kenapa kok seperti itu Nanti bisa saya jelaskan Jadi disini Jawabannya adalah B Misalkan Yang ditanyakan itu Luas teman-teman Luas 1 Banding luas 2 Nah Luas gimana Kalau luas Langsung kita kuadratkan 3 kuadrat Dibanding 2 kuadrat Jadi jawabannya 9 Banding 4 Bisa dipahami ya Kalau ini Tentang Luas Langsung dikuadratkan aja Kalau keliling Tetap Oke Temukan alasannya Di Bimbel Pingli Nomor 8 Pak Indra Mempunyai Dua ladang Dan Masing-masing Ditanami Kacang Dan Jagung Nah Saat panen Menghasilkan jagung 2,4 ton Dan kacang 3 kuintal Berapakah perbandingan Panen kacang Dan jagung Nah yang ditanyakan Itu perbandingannya ya Teman-teman Langsung aja Kacangnya dulu Kacang Dibanding dengan jagung Sama dengan Nah Kacangnya berapa ini Kacangnya 3 kuintal Jadi nanti kita jadikan Kuintal semua ya 3 kuintal Dibanding dengan 2,4 ton Nah 1 ton Ada berapa kuintal teman-teman Ada 10 kuintal Kalau disini ada 2,4 ton Berarti tinggal kita kalikan 10 Dapatnya 24 Kuintal Maka Kita sederhanakan ya 1 banding 8 Jadi ini Kacang banding jagung Jadi kalau kita tulis perbandingannya Kacang Dibanding dengan jagung Sama dengan 1 Dibanding 8 Jawabannya adalah C Jangan sampai terbalik ya Teman-teman Nomor 9 Berapakah biaya Yang diperlukan Untuk mengecat dinding Seti meter Dan panjangnya 13 meter Jika biaya mengecat Ditetapkan 4.500 Per meter persegi Nah ini Soalnya mudah banget ya Teman-teman Soalnya ini mudah banget Jadi Biaya Didapatkan dari Luas Luas persegi panjang Tentunya Kita kalikan dengan 4.500 Nah nanti kalau Waktu tes Ketemu soal seperti ini Itu biasanya gugup Gugupnya itu gimana Saat kita melihat Waktunya ya Teman-teman Jadi Waktu memang Berpengaruh sekali Kalau kita melihat waktu Tinggal Oh ternyata tinggal 15 menit Wah alah Soal segampang Ini tuh Biasanya Rontok Teman-teman Ya apa enggak Kalau iya silahkan Komen ya Komen di bawah ya Oke luasnya Ini didapat dari 4 x 13 Kita kalikan 4.500 Nah ini 4 x 13 Itu 52 ya 52 x 45 4.500 maksudnya Sama dengan 4.34 ribu Nah jadi jawabannya adalah D teman-teman Gampang kan Oke lanjut Oke nomor 10 Nomor terakhir Di part pertama Sediakan kawat Sepanjang 10 meter Untuk membuat Model kerangka balok Dengan ukuran balok Panjangnya 20 cm Lebarnya 17 cm Dan tingginya 13 cm Banyak model kerangka balok Yang dapat dihasilkan adalah Nah yang ditanyakan adalah Banyaknya balok ya Teman-teman Banyak Balok Oke Banyak balok Didapat dari mana Dari kita punya 10 meter Kita jadikan Sentimeter ya Teman-teman Kita jadikan Sentimeter Itu berarti 1000 cm Jadi 10 meter Kita jadikan Senti Itu kan turun 2 Jadi gini Nah ini meter Desimeter Sentimeter Jadi ini kan turun 2 Jadi kali 10 Kali 10 Jadinya 1000 teman-teman Dibagi dengan Keliling Balok Oke Nah 1000 Dibagi dengan Keliling balok itu 4 kali Jumlah Rusuknya Jadi kita jumlakan 20 tambah 17 Tambah 13 Nah kayak gini Ini kita Kita bagikan bisa ini Kita coret ya 1000 kita bagi 4 Itu dapatnya 250 Kita bagi dengan 50 Jadi 250 Dibagi 50 Sama dengan 5 buah Teman-teman Jawabannya adalah C Nah Gampang banget kan Oke Demikianlah Pembahasan Soal Kuantitatif Kuantitatif singkat ya Tentang TU JPNS Bisa jadi nanti keluar Soal nomor 1 Sampai soal nomor 10 Jika masih ada yang ditanyakan Silahkan komen di kolom komentar Ya Atau Jika teman-teman Bimbel Khusus TU Dari Pingli Silahkan cek di Instagram Pingli ya Follow Instagram Pingli Tentunya Di pojok kiri bawah itu Silahkan follow Atau langsung Chat adminnya Ada di kolom deskripsi Oke Gitu ya teman-teman Nah Jangan lupa Lihat kolom Deskripsi Lihat kolom Deskripsi Oke Ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa